dibuat dari kertas ya, bagus ya bagus, semua beli halo 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 kembali lagi bersama kirana and mom disini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke pantai lagi ya tapi pantainya beda sama yang kemarin lihat tuh, ini pantai mas palomas, ada tawannya tuh tinggi tuh, ini bersih ya, bagus, dan di pantai ini banyak kelejutannya loh, jadi jangan kemana-mana ya, lihat tuh pantainya udah ramai nih lihat deh, tapi kita mau jalan-jalan dulu sekitar sini, nanti baru balik lagi ke pantai ya saksikan terus videonya ya, jangan kemana-mana sambil jalan-jalan, kita selfie dulu dan ternyata kita ketemu apa namanya ya, kayak pameran gitu dan barang-barang disini bagus-bagus semuanya buatan tangan lalu memang tapi benar-benar bagus ya yuk, kita jalan-jalan dulu ya aduh, kirana langsung mau beli kalung wih, bagus-bagus ya ini kristal buatan tangan semua keren aku ada beli dua dan lumayan murah loh dan ini aduh, huntingnya bagus banget ya hmm, like it wow, keren waduh, ketemu barang-barang kayak gini betah deh, keliling-keliling disini keren-keren kan ini kalungnya bagus banget nah, ini juga aduh tinggal duitnya yang gak ada nih nah, ini paling menarik buat saya karena semua ini bahan dasarnya itu kertas dan semuanya itu dipikin dengan tangan dan dia kalau jatuh itu pokoknya tahan banting dan kalau kena air gak rusak, gak tau gimana cara mereka bikin nah, kirana beli yang ini untuk model ini tapi warnanya tidak aduh, keren banget deh nah, dibuat dari kertasnya bagus ya bagus semua beli kayaknya lumayan sih 15 euro tapi ini dibuat dari tangan asli betah aku disini lihat-lihat mahal-mahal tapi dan itu lampunya juga tuh terbuat dari kertas ya bahan dasarnya kertas keren ya yang ini unik juga ya kayak alat telun apa bukan keliling-keliling dari tenda itu dan kita beruntung dapatnya hari ini terakhir dan kirana beli apa aja? orbella and getting and a hard hard ya, emat om ya wow kirana yang borong ya ini semuanya buatan tangan bagus-bagus dalam oke ya teman-teman kirana happy banget sampai minta difotoin sama Mami udah deh dia bergaya alam model tuh yang bagus ya dan ini juga keren loh ini juga dibuat dengan tangan wow bagus ya mereka kreatif banget ya dari pasir kayak gini wow kita lanjut jalan-jalan lagi di boulevard ya lihat-lihat pemandangan di sekitar ini fotonya mahal-mahal loh tuh lihat bagus ya dan lihat pantainya wow keren terus disini tempat dan kita mau window shopping dulu alias lihat-lihat toang mahal-mahal soalnya disini barang-barang merek semua lanjut ke pantai ini ini pantainya bagus nih mas pelomas besar pantainya tuh terus disana ada burun pasir sebelah sana tapi agak jauh kalau jalan nah ini video diambil tahun 2019 ya waktu kita pertama kali kesini karena tahun ini kita gak kesini lagi malas dan jauh jalannya terus panas lagi kalau jalan di pasir ini di belakang kita nih makan tuh barang kelayang semua melihat gak gak boleh jauh-jauh tidak boleh kita di belakang kita ya sudah oke 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 mau cerita pengalaman yang tak terlupakan teman-teman karena waktu kita masuk di pantai ini kita gak tahu sama sekali kalau tempat ini khusus tanpa busana ya gak ada tanda-tanda ya jadi kita jalan terus terus kita lihat kok semua orang gak pakai busana ya apa kita yang salah terus kita mau balik ya gak bisa lagi ya terpaksa jalan terus deh untung kirana masih kecil ya waktu itu ya jadi dia juga gak komentar banyak waduh udah sempat mikir waktu itu kalau kiranya tanya ini kenapa orang gak pakai baju ya aduh bingung juga jawabnya tapi untung dia gak tanya karena dia lagi asik main sama ombak sama pasir jadi mungkin dia gak perhatiin waduh tapi habis itu kita jalan-jalan lagi ke gunung sahara kayak gini bagus ya enggak tahu kapan lagi bisa balik kesini keren pokoknya mereka lagi berenang besok sepot kayu lima ke oke hello hello selamat menikmati ayah ayah selamat menikmati